ini cemilan favorit kalian kalau beli mahal loh yuk buat masukin 20 sendok makan tepung terigu tambahin setengah sendok teh garam dan vanili 2 sendok makan gula dimasukin juga ya campurin 250 ml air secara bertahap sambil diaduk-aduk pecahin satu telur aduk-aduk sampai telurnya jalan bersama siapin pasta maglam red velvet yang udah ada warna sekaligus rasanya tuang setengah sendok teh aja ya pasta maglam ini asli red velvet loh warnanya merah bit kan ke warna merah cabe kalau udah berubah warna istirahatin selama 60 menit larutin setengah sendok teh soda kue dan baking powder ke dalam air sebanyak 20 mili campurin lalutan ini ke adonan masak dengan api sedang sambil diratain tunggu sampai berubang-lubang bantu pecahin pakai taburan gula ya kecilin api masak sampai pinggirannya mateng tambahin topping kesukaan kalian bisa keju mesis atau bebas aja nggak usah beli mahal lagi deh bikin martabak manis lagi yuk masukin satu telur terus tiga sendok gula pasir tenang udah nggak ada semutnya kok kalau udah terus kocok sampai krimi nah kalau udah krimi kayak gini terus masukin lima sendok keriku terus aduk lagi deh ampe rata nah disini nih yang beda aku tambahin pakai tanggo drink yang coklat kalian juga bisa pakai yang vanila ya Nah kalau udah dimasukin tanggo go drinknya tuh sekalian aduk lagi sampai rata kalau udah rata kayak gini tambahin garam soda kue secuil aja terus vanilla ekstrak kalau nggak ada juga lo masih optional aduk lagi deh hampir rata semuanya kalau udah tutup deh 30 menit Nah kalau udah terus kalian tuangin ke teflon kayak gini terus digoyangin kayak gini nah kalau udah bolong-bolong terserah sih kalian mau kasih topping apa aja aku disini pakai selainnya golden pink yang coklat udah bisa kita nikmatin deh asli sih enak banget guys lihat ini kita coba